Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa 6.800 ekor kepiting soka. Disitulah petugas karantina dari usaha penyeludupan ke Malaysia. Saat ditemukan kepiting tersebut, sudah dalam kondisi mati yang disimpan dalam 10 Fibar dengan berat mencapai 600 kg lebih. Badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tanjung Balai menyinta 6.800 kepiting soka dari usaha penyeludupan ke Malaysia. Petugas menyinta kepiting karena tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015 yang menyebut bahwa kepiting soka dapat diperjual belikan apabila beratnya di atas 150 gram. Menurut Kepala Karantina, saat ditemukan kepiting dalam kondisi mati dan disimpan dalam Fibar dengan berat mencapai 600 kg lebih. Pemirsa hujan ras yang terjadi terus-menerus selama beberapa hari di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta mengakibatkan puluhan warung yang berada di objek wisata Pantai Gelagah Indah terendam banjir. Ya, para pedagang terpaksa pindah ke lokasi yang lebih tinggi dan membuat warung darurat. Beginilah kondisi warung Cindramata dan Kulinar yang berada di objek wisata Pantai Gelagah Indah Kabupaten Kulonprogo yang terendam banjir. Air masuk ke dalam warung dengan ketinggian di 20 cm. Banjir juga merendam jalan yang biasa dilalui para wisatawan untuk menuju pantai. Meski jalan terendam banjir, beberapa warga tetap nekat melintas dengan kendaraan motor. Para pedagang juga terpaksa pindah di atas tanggul sungai agar dagangannya tak terendam dengan membuat lapak-lapak darurat dari terpal plastik. Terima kasih.